Pantauan harga pangan di Pasar Kamis, Kota Gorontalo sudah mengalami penurunan yang signifikan. Contohnya cabai atau ricah yang di harga sebelumnya mencapai Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogramnya. Kini di Pasar Kamis, Kota Gorontalo harganya turun menjadi Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga ricah yang signifikan ini ditanggapi bahagia oleh para masyarakat Gorontalo. Seperti yang diungkapkan Nur Ain Pameli, selaku warga Kota Gorontalo yang pada saat itu sedang membeli cabai di Pasar Kamis, Kota Gorontalo. Ain mengungkapkan perasaan bersyukurnya ketika harga cabai sudah kembali ke harga yang normal. Penjual cabai Roni Awalidun pun mengakui jika harga cabai sudah mengalami penurunan. Namun harga cabai yang turun tak membuat harga pangan juga ikut turun. Contohnya harga tomat yang kini masih saja berada di angka Rp25.000 per kilogram di Pasar Kamis, Kota Gorontalo. Tomat sebelumnya menjadi salah satu pangan yang harganya paling di bawah, namun kini menjadi pangan yang harganya tinggi. Normalnya tomat biasa di angka Rp5.000 per kilogramnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.